Bapak-Ibu sekalian, kita masuk ke acara sambutan dari keluarga rumah tangga. Saya pilihkan dari pengurus lingkungan untuk menyampaikan keumumumannya. Disilahkan. Terima kasih, Mas Eji. Bapak-Ibu, Sidang Jumat Yang Dikasih Tuhan, keluarga besar Ibu Melati, yang kami hormati juga Ibu Pendeta Pelayanan. Terima kasih, Ibu sudah berkenan nadir. Kami dari pengurus lingkungan Belanda Sembilan menyampaikan pengumuman. Salam. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang meluangkan waktu untuk beribadah di rumah kami ini. Pada saat ini, kami mengenangkan satu tahun suami saya yang tercinta sudah pulang ke pangkuan bapak di sorga. Dengan ini juga saya selaku ibu, selaku bapak di rumah, mendidik anak cucu dan menantu. Kami sangat berbahagia karena kami pada saat-saat pendemi kemarin kami puji syukur. Kami dibebaskan dari segala penyakit. Itu saja yang saya sampaikan. Nah, jadi saya ini mengenangnya satu tahun. Bapak ini luar biasa rasanya saya merasakan sudah ditinggal oleh bapak ini. Namun demikian, Saya tidak juga yang berkecil hati bahwa bapak ini pulang. Saya tidak tahu juga sudah saya merasa umur saya sudah 65 tahun. Sampai kapan juga bapak ini nanti, Pak, saya ini sampai berapa tahun yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya. Saya sudah menyelesaikan perkuburannya. Saya juga sudah dekat, sedia bersama bapak. Saya tidak mau memikirkan lagi dan membebankan anak-anak dan cucu saya. Seandai saya meninggal nanti, Saya juga ada juga untuk saya titipkan warisan untuk anak-anak. Sehingga saya, kalau saya mati, Jadi mereka tuh siap bekerja untuk... Jadi kadang-kadang Medi, Mama tuh kenapa ngomong gaya gitu katanya. Kalau tidak apa-apa aja, Medi, aku bilang. Habis itu, Saya, selama saya hidup, Kalian itu, Aku bilang, Membahagiakan aku. Kalau aku sudah mati, Tidak usah nangis. Jadi kalian banyak-banyak nyanyi aja. Kalau aku meninggal, Aku tidak dengar juga kata-kata yang baik atau indah. Itu saja yang saya sampaikan. Dan lagi saya dititipkan doa. Ibu kekasih kita sampai saat ini dalam keadaan sehat, Dimampukan untuk melakukan semua dengan penuh kecintaan kita. Kami tahu pekerjaan Ibu sebagai ibu rumah tangga, Bapak rumah tangga, Menangat berat sekali. Tapi percaya, Kutani akan membalas kebaikan, Kesemuaan hati itu dalam pelayanan kehidupan. Baiklah, kita akan mulai acara kebaktian kita. Mencerahkan kepada Dutur Gus, Dengan bertugas, Pak Runding, Sudara kasih dalam pelayanan kita, Kita masuk di dalam ibadah. Di undang kita untuk bangkit berdiri. Ibadah mengenang satu tahun saudara, Orang tua kakek kami terkasih, Kecinta mendiam Bapak Budiman ini, Berlangsung dalam pengakuan bahwa, Pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan baik atas orang-orang mati, Maupun atas orang-orang hidup. Damai sejahtera atas saudara sekalian, Yang datangnya dari Allah Bapak, Tuhan Yesus Kristus, Dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Kanji yang manis, Kan ku lupakan, Tak terombang ambil bagi jiwaku. Walau lembah hidupku, Kan ku awal, Nanti tak serah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan Aku memimpimu, aku memimpimu Kau tidak akan aku lupakan Aku penolongmu Firman akan kami buka dan kami pahami sejenak Urapilah kami ini dengan kuasamu Demikian hambamu Tuhan yang kau izinkan dan kau pakai sampai dengan hari ini Amin Alah yang perkasa, alah yang makuasa, yang luar biasa memberikan kekuatan di dalam hidup kami Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan Lewat firmanmu yang luar biasa Menggerakkan hati kami Agar kami selalu dekat kepada engkau saja Karena hidup kami ada di dalam engkau Ya Tuhan Yesus Bapak dalam kelahan surga Sebenarnya lagi akan kami memberikan persamaan syukur kepada Pekerjaan-pekerjaan di dunia ini Tuhan Untuk pekabaran ijilmu Bahkan pelayanan sesama kami Biar engkau berkatilah tangan-tangannya memberi Dengan sukarela Dengan puluh sehati Dan sisa yang ada di dalam kehidupan kami Engkau berkat ya Bapak Dan engkau kuduskan Persembahan kami ini Dan pribadi kami juga Kami persembahkan kepada engkau Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Haleluya Amin Sementara persembahan syukur kita Kumpulkan Kita menyanyi dari Kebajikannya Tetap untuk selama-lamanya Kuduknya meninggikan dalam kemuliaan Kita berdoa dan terima kasih Tuhan Bapak di syurga Mertua dari Bapak Runding Pada saat ini Di Dori Silvanus Palangkaraya Kami mohon jemahan Tuhan yang terjadi Apapun yang menimpa keadaan pada saat ini Kami meminta pertolongan dan perkejut Tuhan Yang nyata Yang terbaik Engkau berikan di tengah-tengah keluarganya Untuk nangte dari Ibu Fenty Yang saat ini juga dalam keadaan setruk Tuhan kami mohon Engkau yang berkati Engkau yang menggendong Memulihkan dan menyertai hati dan pikiran Sehingga boleh tertuju kepada Tuhan Berharap iman Percaya penuh kepadamu Dalam pemulihan demi pemulihan Bapak di syurga Terima kasih Karena melewati ibadah ini Engkau berkenan Dan kini kami Akan mengakhirinya Dengan menerima berkatmu Allah sumber segala kasih Karunia yang telah memanggil kita Dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal Dia melengkapi Menegurkan Menguatkan Dan mengokohkan saudara-saudara Dia lah yang punya kuasa Sampai selama-lamanya Amin 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 Amin